Keputusan hebat manajemen, doa bonek terkabul, bikin bonek bahagia full senyum, akhirnya gombau dipecat Gak ada tim yang minat untuk membeli pemain ini, manajemen memutuskan untuk meminjamkannya ke Deltras Update transfer Persebaya, striker Barito Putra diduga akan bergabung dengan Persebaya di putara kedua Liga 1 memang kejam, gombau hanya melatih 6 pertandingan saja bersama Persebaya karena performa yang buruk Keputusan hebat manajemen, doa bonek terkabul, bikin bonek bahagia full senyum Akhirnya gombau dipecat, Persebaya menorehkan catatan buruk selama bulan Oktober Bagaimana tidak hanya menjalani 3 laga di Liga 1, Bruno Moreira dan kolega tidak pernah menang Rinciannya Persebaya kalah 3 kali, tanpa seri, apalagi menang Hal itu membuat mereka tidak meraih 1 poin pun selama Oktober Performa ini bahkan lebih buruk daripada saat ditangani Aji Santoso Kala itu Aji masih bisa memberi 5 poin hasil dari 1 kemenangan dan 2 hasil imbang Manajemen Persebaya akhirnya bertindak tegas Pertanggal 28 Oktober, Joseph Gombau diberhentikan dari jabatannya Kursi pelatih sementara kembali diisi oleh Uston Nawawi Persebaya menunjuk Uston Nawawi untuk memimpin tim mulai sore ini 28 Oktober Hal itu diambil menyusul kekalahan 04 Persebaya dari Persik Penunjukkan Uston untuk memimpin tim diharapkan bisa membawa Persebaya keluar dari tren negatif Demikian bunyi pernyataan resmi Persebaya seperti dikutip dari laman resmi klub Penunjukkan Uston sebagai caretaker diharapkan mengembalikan performa terbaik tim Sebagai informasi, selama ditangani mantan gelandang Persebaya tersebut Green Force meraih 4 kemenangan sekali imbang dan tanpa kekalahan Gak ada tim yang minat untuk membeli pemain ini Manajemen memutuskan untuk meminjamkannya ke Deltras Paulo Victor tak juga mencetak gol hingga pertandingan terakhir putaran pertama Liga 1 musim ini Fakta itu membuatnya terancam di depak manajemen Persebaya Surabaya Entah sebagai pemain pinjaman atau dilepas permanen Prediksi itu bisa saja terrealisasi Apalagi kesempatan yang diberikan staff pelatih hingga manajemen Green Force Kepada Paulo Victor telah habis Pemain asal Brazil itu sempat diberikan kesempatan hingga akhir laga putaran pertama Namun pemain berusia 29 tahun itu belum juga mencetak gol bersama Persebaya Mantan pemain Visaka itu baru mencetak satu gol musim ini Dan itu tentu saja minim bagi seorang target man Berdasarkan unggahan Instagram Ad Liga Wakanda ID Paulo Victor dirumorkan akan dilepas sebagai pemain pinjaman ke klub Liga 2 Deltras FC Sidoarjo Dia akan bergabung di bursa transfer paruh musim ini Rumor Persebaya pinjamkan Paulo Victor ke Deltras Tulis unggahan tersebut Postingan itu pun tentu saja mengundang reaksi berupa komentar dari netizen Dan mayoritas tak melarang manajemen Persebaya melepasnya ke Deltras Di dolga payu akhir bingung di loan no manajemen gak jelas golek pemain grade F Tulis at Azale Asolution Ada pula yang memberikan komentar lebih pedas Mending buang aja nyusahin tim Ujar at abi underscore manyu 10 Yang jelas Kita tunggu saja kepastian dari manajemen Persebaya untuk memastikan status para pemainnya Update transfer Persebaya Striker Barito Putra diduga akan bergabung dengan Persebaya di putara kedua Rumor transfer Liga 1 kembali menyeruak jelang dibukanya jendela transfer di bulan November Benarkah striker Barito? Gustavo Tocantins ke Persebaya Sejak beberapa waktu lalu rumor transfer selalu menyelimuti Gustavo Tocantins Top scorer Barito Putra asal Brazil Pasalnya Rahmat Darmawan telah merestui jika ia hengkang ada 2 tim Liga 1 Yang dikabarkan naksir dengan Gustavo Tocantins Yakni Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya Gustavo Tocantins sudah mengoleksi 7 gol dan 3 asis untuk Laskar Antasari musim ini Hanya saja belakangan ini ia absen mencetak gol Dari 7 laga terakhir Gustavo Tocantins hanya mencetak 1 gol Bahkan 6 laga terakhir Barito belum pernah menang Sehingga merosot ke peringkat ke 7 kelasemen sementara Liga 1 Pada pertandingan terakhir kontra Persikabo di Stadion Demang Lehmann Martapura Gustavo Tocantins sebenarnya memiliki cukup banyak peluang Namun tak satu pun berbuah gol Beberapa waktu lalu Pelatih kepala Barito Putra Rahmat Darmawan mengaku sudah ada tim Liga 1 yang ajukan tawaran resmi Untuk menebus kontrak Gustavo Tocantins ada klub yang meminta dia Gustavo Ada Tapi bukan dari Persija Tidak tahu kalau di menit akhir jendela transfer besok ya Tambah eks pelatih Persija Jakarta itu Bursa transfer Liga 1 akan dibuka pada bulan November 2023 Banyak yang menduga jika klub yang ingin membeli Gustavo Tocantins dari Barito adalah Persebaya Surabaya Liga 1 memang kejam Gombau hanya melatih 6 pertandingan saja bersama Persebaya karena performa yang buruk Joseph Gombau dilengsarkan hanya setelah 6 pertandingan di Liga 1 2023 per 24 Uston Nawawi kembali melatih Persebaya Surabaya Realitas Brutal Liga 1 kini menghantam Joseph Gombau pelatih Katalonia yang baru sebentar menangani Persebaya Surabaya Persebaya mendatangkan Joseph Gombau untuk menjadi pengganti permanen Aji Santoso yang dipecat pada awal musim Di antara masa kerja Aji Santoso dan Joseph Gombau terdapat Uston Nawawi yang menjadi caretaker selama 5 pertandingan Malang bagi Gombau masa singkat Uston Nawawi itu menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja pelatih Persebaya di sisa musim Uston memimpin Persebaya selama 5 pertandingan dan menunjukkan magisnya dengan mengubah nasib tim Legenda hidup Bajul Ijo itu meraih 4 kemenangan dan 1 imbang, prestasi yang luar biasa mengingat ia tak punya lisensi AFC Pro Di tangan Uston, Persebaya merangsek dari tim penghuni degradasi menjadi penghuni 6 besar Selepas jeda internasional September, Gombau mulai bekerja dengan Uston bertindak sebagai asisten Minggu-minggu awal Gombau diawali dengan berat yaitu menghadapi tim yang sedang menanjak Madura United, Perseb, Bali United Melawan 3 tim tersebut, Sevalente dan kawan-kawan selalu menelan kekalahan Satu-satunya kemenangan diraih melawan Arema FC dan sekali hasil imbang didapat dengan 10 pemain saat bersuah Dewa United Lantas laga kontra Perseb ke diri pada Jumat 27 Oktober 2023 menjadi penghakiman bagi Gombau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!